Peristiwa Merah Salju Jilid 29 Tamat Bapak 46 Cinta Abadi sesaat Napke Agurangu, kelihatan hatinya amat tertekan dan berduka. Sebetulnya dia tidak ingin membeber peristiwa ini, tapi sekarang dia dipaksa untuk mengungkapnya secara terbuka. Ternyata dikalahin Pek Hang Bunting, hal ini sudah diketahui oleh Pek Hu Jin. Tak lain karena Pek Hu Jin seorang perempuan yang cerdik pandai dan banyak akal serta tabah, meski dia tahu bahwa suaminya di luar suka main serong, punya gundik, dirinya dimadu, namun lahirnya dia tetap berlaku tenang dan pura-pura tidak tahu. Karena dia sudah memikirkan suatu care untuk memutuskan hubungan suaminya dengan perempuan ini, cuma bagaimana juga, anak yang nakal dilahirkan Im Pek Hang tetap adalah keturunan atau darah daging keluarga Pek Mereka. Maka dia tidak akan merelakan darah daging keluarga Pek berada di tangan orang lain, karena jika anak itu tetap berada di samping Im Pek Hang, maka hubungannya dengan Pek Tiani selamanya takkan bisa dia putus, cepat atau lambat Pek Tiani akhirnya toh harus menilik dan menengok anaknya sendiri. Oleh karena itu, Pek Hu Jin lantas menyugok dukun bayi yang membantu Im Pek Hang melahirkan. Dengan seorang anak lain, dia lantas menukar bayi yang baru lahir itu. Waktu itu Im Pek Hang sendiri sedang dalam keadaan pingsan karena kesakitan dikala melahirkan, sudah tentu tidak pernah disadarinya bahwa oroknya yang baru lahir itu sudah ditukar dan bayi yang dia susui bukan putranya sendiri. Setelah dia siuman, sudah lama Pek Hu Jin membawa oroknya itu pulang. Sebelum Pek Hu Jin menikah dia punya seorang saudara kandung yang baik sekali, akhirnya adiknya ini menikah dengan seorang Piaw Su Siap. Bernama Yap Ping, sesuai dengan namanya Piaw Su ini amat jujur dan bersahaja, dalam Bulim tidak punya nama Tenar, namun dia murid Siolim Pei lurus dari kalangan Preman. Murid dari perguruan silat yang lurus dan murni, biasanya lebih gampang bercokol mencari kehidupan di dalam masyarakat. Kebetulan Yap Ping tidak punya anak. Oleh karena itu, Pek Hu Jin lantas menyerahkan putra Im Pek Hang kepadanya untuk diasuh dan dididik, untuk sementara dia tetap tidak ingin memberitahu hal ini kepada Pek Tian I. Pada waktu itu hanya Pek Hu Jin dan adik Yap Hu Jin saja berdua yang tahu akan rahasia ini, sampai pun Yap Ping sendiri pun tidak tahu menahu akan asal usul putra pungutnya ini. Orang ketiga yang tahu akan rahasia ini adalah Siolitam Hoa yaitu Lisan Hoan yang sudah terkenal dan dipandang Saktiman Raguna bagaikan dewata pada waktu itu. Soalnya meski Pek Hu Jin seorang perempuan yang cerdik banyak akalnya, namun dia bukan perempuan jahat yang punya pikiran sesat. Di saat dia tahu suaminya memelihara gundik di luaran, setiap perempuan pasti berubah menjadi tabah, pendiam dan banyak pikiran. Setelah Pek Hu Jin melaksanakan musliatnya itu, dalam sanubarinya yang paling dalam merasa menyesal dan berdosa terhadap orok kecil itu. Dia tahu dengan ilmu silat yang dibekal Yap Ping, meski dia murid didik langsung dari perguruan Siolim Nelurus, jelas takkan bisa mendidik anak itu menjadi seorang tokoh besar yang benar-benar terpandang di dalam bulim. Besar harapannya setiap warga-keluarga Pek seluruhnya bisa menonjolkan diri dan menjagoi dunia persilatan. Oleh karena itu dia memberitahu rahasia ini kepada Li San Hoan, karena Li San Hoan pernah berjanji hendak menurunkan kepandaya ilmu timpukan pisau terbangnya kepada seorang putra dari keluarga Pek. Pek Hu Jin tahu Li San Hoan pasti akan menepati janjinya itu. Dia pun percaya kepada Li San Hoan, pasti takkan membocorkan rahasia ini. Di dunia ini siapapun takkan ada orang yang tidak percaya kepada Li San Hoan, sampai pun musuh besarnya pun tetap percaya akan setiap patah katanya. Benar juga Li San Hoan menepati janjinya, sampai sekarang dia tidak pernah membocorkan rahasia ini. Tapi dia toh tahu juga, di dunia ini tiada sesuatu rahasia yang bisa selalu mengelabui orang lain, pada suatu ketika kelak anak ini pasti akan tahu asal-usulnya sendiri. Oleh karena itu sejak bocah itu masih kecil dia sudah memberitahu kepadanya, bahwa dendam kesumat hanya akan membawa sengsara dan kehancuran bagi setiap insan. Hanya cinta itulah abadi. Dia mengajarkan kepada bocah itu, care bagaimana dia harus belajar untuk bisa mencintai sesamanya, jelas pelajaran ini jauh lebih penting dan sukar dari ajaran bagaimana kau harus membunuh orang. Hanya orang yang betul-betul mengerti akan makna ajarannya ini baru dia setimpal mempelajari siaulisipisau terbang punya kepandayan. Dan hanya orang yang benar-benar bisa meresapi makna yang murni dari ajaran ini, baru dia bisa berhasil dengan gemilang. Setelah pupuk dasar ini dia pelihara dan bina betul disanubari anak itu, baru dia benar-benar menurunkan kepandayan mujizat dari pisau terbangnya kepada Yapke. Sungguh merupakan suatu kisah yang mengenaskan. Selama ini Yapke tidak mau menceritakan kisah ini, karena dia tahu latar belakang peristiwa ini yang sesungguhnya, dan cerita itu pula secara langsung akan melukai lahir batin orang lain. Sudah tentu orang yang terkena langsung pukulan lahir batin ini adalah Fo'ang So'at. Fo'ang So'at sudah melepaskan kedua cengkraman tangannya, selangkah demi selangkah dia menyurut mundur, seakan-akan berdiri pun tak kuat lagi. Bahwasannya dia lahir tumbuh dan dewasa hanya karena dendam kesumat, sekarang keadaannya mirip benar dengan seorang yang berdiri di atas tali terentang tinggi tergantung di tengah udara, tiba-tiba kehilangan keseimbangan badan dan terjerumus jatuh serta terbanting keras di tanah. Dendam kesumat memang membuat dia menderita, tapi derita itu teramat serius, agung dan suci. Sekarang dia merasa bahwa dirinya terlalu menggelikan. Terlalu kasihan sehingga menggelikan. Belum pernah dia merasa kasihan akan pribadinya sendiri, karena betapapun sengsara dan derita yang dia alami, paling tidak dia tetap bangga akan keluarganya namun sampai detik ini, siapa sebetulnya ayah bunda kandungnya toh dia tetap tidak mengetahui. Waktu Cui Long mangkat, dia kira dirinya mengalami suatu peristiwa yang paling mengenaskan di seluruh jagad ini. Baru sekarang pula dia sadari ternyata masih ada tragedi lain yang lebih mengenaskan, nasib yang jelek serta takdir yang buruk. Yap Kei mengawasinya, sorot matanya menampilkan rasa sesal dan menderita pula. Sebetulnya rahasia baru dia ketahui di waktu Yak Hu Jin sudah dekat ajalnya, karena Yak Hu Jin berpendapat setiap manusia mempunyai hak untuk mengetahui asal-usul riwayat hidupnya. Sendui demikian pula Yak Kei, dia harus dan punya hak untuk tahu. Fo Ang Soat pun seorang manusia, dia pun harus dan punya hal untuk tahu akan hal ini. Sebetulnya sudah lama aku harus memberitahu kepadamu, ujar Yak Kei Mas Gul. Beberapa kali sudah hampir ku katakan, namun selalu. Sungguh dia bingung tak tahu kira bagaimana dia harus melimpahkan isi hatinya, namun Fo Ang Soat tidak memberi kesempatan kepadanya. Sorot mati Fo Ang Soat beralih ke arah lain, sengaja menghindari bentrokan pandangan dengan Yak Kei, namun cepat sekali dia mengucapkan dua patah kalimat, aku tidak akan menyalahkan kau, karena kau toh tidak salah, sejenak dia ragu-ragu. Akhirnya dia mengatakan pula kalimat yang takkan pernah bisa dilupakan oleh Yak Kei, aku pun tidak akan membencimu, aku pun takkan membenci siapa lagi. Sebelum ucapannya berakhir, dia sudah putar tubuh, beranjak turun ke bawah loteng, gaya jalannya kelihatan tetap panah dan lucu, gerak-geriknya lamban dan seperti kebodohan-bodohan, seolah-olah dia memang dilahirkan untuk mengalami tragedi yang memilukan ini. Yak Kei mengawasinya, dia tidak berusaha menahannya, setelah dia berada di bawah loteng, baru dia bersuara keras, kau pun tidak salah, hanya dendamlah yang salah, dendam kesumat itu memangnya sudah salah sejak permulaan, Fo'ang So'at tidak berpaling, seakan-akan malah dia seperti tidak mendengar seruan Yak Kei. Tapi setelah dia tiba di bawah loteng, badannya ternyata sudah tegak kembali. Walau langkah kakinya lamban lucu dan kebodohan-bodohan, namun dia terus beranjak ke depan, tidak pernah berhenti dan berpaling ke belakang. Dia pun tidak roboh karenanya. Beberapa kali sampai Fo'ang So'at sendiri sudah menduga dirinya bakal tersungkur roboh, tapi kenyataan dia tetap beranjak tegak tak tergoyahkan. Mendadak Yak Kei menghela nafas, mulutnya menggumam sendiri, dia akan sembuh dan baik pula. Ting Jun Hang sebaliknya mengawasi dia, sorot matanya membayangnya kekalutan pikiran dan amat perhatin. Yak Kei berkata pula, sekarang dia tak ubahnya seperti orang yang terluka parah, tapi asal dia masih bertahan hidup. Betapapun parah dan dalam luka-lukanya, akan datang suatu hari dia akan sembuh dan sehat kembali, tiba-tiba dia tertawa, serta menambahkan, manusia ada kalanya mirip dengan cecak, umpama kau memutus ekornya, cepat sekali ekornya itu akan tumbuh seperti sedia kalah. Ting Jun Hang ikut tertawa, ujarnya tersenyum, perumpamaanmu ini baik sekali, sungguh sangat baik, mereka berpandangan, tiba-tiba terasa dalam sanubari masing-masing akan pengertian yang mendalam akan pribadi orang. Seolah-olah bagai kawan yang sudah karib beberapa tahun lamanya. Ting Jun Hang berkata, sebetulnya kau tidak ingin membeber peristiwa ini, sebetulnya aku selalu dibayangi perasaan, setelah aku membeber rahasia ini, bagi siapapun tidak akan membawa manfaat, tapi sekarang jalan pikiranmu itu sudah berubah, ya ke manggut-manggut, ujarnya, karena sekarang aku sudah menyadari, pengorbanan yang kita pertaruhkan untuk peristiwa ini sudah terlalu besar, oleh karena itu kau ingin mengakhiri persoalan ini kembali, ya ke manggut-manggut. Tiba-tiba Ting Jun Hang berpaling dan mengawasi Ting Pek Hun, jika kau tidak mati, apakah persoalan ini pun boleh berakhir sampai di sini? Sebetulnya dia memang tidak perlu mati, sahut lap ke. Loh, kenapa umpama dia sudah melakukan kesalahan, sejak lama dia sudah membayar kesalahannya itu, Ting Jun Hang diam saja. Dia setuju akan jawaban ini. Hanya dia saja yang tahu betapa pengorbanan yang sudah dipertaruhkan oleh adiknya, Ting Pek Hun, adalah sedemikian mengenaskan. Ya ke mengawasinya, tiba-tiba dia tertawa, ujarnya, tentunya kau pun tahu bahwa dia takkan mati, benar tidak sekilas Ting Jun Hang melengak bimbang, akhirnya dia manggut-manggut, katanya, benar, dia takkan mati, dan tidak perlu mati, melotot kaget Ting Pek Hun mengawasi engkauhnya ini, teriaknya tertahan, kau, apakah, Ting Jun Hang menghlas nafas, ujarnya, sejak pertama aku sudah tahu bahwa kau sudah menyiapkan arak beracun untuk dirimu sendiri, maka, maka kau menukar botol berisi arak beracun itu desak Ting Pek Hun dengan mendelik haru. Seluruh bahan obat-obatan dan arak beracunmu ku ganti seluruhnya, umpama kau habiskan seluruh poci arak itu, paling kau akan jatuh mabuk dua hari, dengan tersenyum dia lantas meneruskan, seorang kolot seperti aku ini ada kalanya bisa juga melakukan tindakan lucu dan menggelikan, lama sekali Ting Pek Hun mematung dengan metle, terbelalak tiba-tiba dia terkial-kial. Ting Jun Hang tertegun, tanyanya, apa yang kau tertawakan aku sedang menertawakan aku sendiri, menertawakan kau sendiri Ting Jun Hang keheranan. Kalau Toh In Pet Hang tidak mampus, kenapa aku harus mencari jalan pendek tawanya kedengaran nyaring dan sendu, sampai sukar dibedakan tertawa atau menangis, baru sekarang aku tahu, dia harus lebih dikasihani daripada aku, sampai pun putranya sendiri siapapun dia tidak tahu, kalau dia boleh bertahan hidup, kenapa aku tidak mau hidup kau memang harus bertahan hidup, kata Ting Jun Hang. Setiap orang harus mempertahankan hidupnya, Ting Pek Hun tiba-tiba menuding Be Hong Chun, lalu bagaimana dia-dia kenapa kalau arak yang ku minum bukan arak beracun, lalu arak yang dia minum bukankah, arak yang kau biarkan dia minum, tak lain hanya arak anggur yang sudah tersimpan tujuh tahun belaka, mendadak rona muka Be Hong Chun berubah hebat. Mungkin dia sudah tahu bahwa kau hendak menghadapinya, kata Ting Jun Hang. Oleh karena itu melihat di atas mejaku ada arak, dia lantas menenggaknya habis, ujar Ting Pek Hun. Ting Jun Hang manggut-manggut, katanya, tentunya kau pun harus tahu, sebetulnya dia tidak sembarangan mau minum arak begitu saja, maka selanjutnya dia lantas pura-pura pikun seperti orang benar-benar keracunan, menunggu kera bagaimana aku hendak menghadapinya, kera bagaimana kau hendak menghadapinya Ting Pek Hun tertawa getir, sahutnya, kalau toh sudah ku beritahu kepadanya, bahwa arak itu ku racik dengan daun ganja, tentunya dia pun tahu seseorang yang sudah makan rumput ganja, bagaimana pula reaksinya, maka dia sengaja pura-pura berlaku pikun seperti orang gila, bukan saja dia menipu dan mengelabui aku, sekaligus dia pun sudah menipu dan mengelabui orang-orang yang ingin membunuhnya, kembali raut muka behong. Chun diliputi gelisah, kaget dan ketakutan, tiba-tiba dia mencabut sebatang pisau dari dalam sepatu panjangnya terus membalik tangan menusuk ke dada sendiri. Pada saat itu juga, tampak sinar kilat berkelebat, pisau di tangannya itu tiba-tiba terpental jatuh, tentunya terpukul jatuh oleh pisau terbang sepanjang 3 dim 7 mili. Bergegas behong Chun berpaling, dia mendelik kepada Yap Kei, suaranya serak, kau, apakah kau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mati saja? Yap Kei berkata tawar, aku hanya ingin tanya, kenapa pula mendadak kau ingin mati terkepal jari-jari behong Chun? Serunya, apakah matipun aku tidak bisa jika kau minum arak beracun, apakah jiwamu sekarang masih hidup? Bei Hong Chun terkatup mulutnya, dia tak berani menyangkal. Justru karena arak itu tidak beracun, sekarang kau malah ingin mati, bukankah perbuatanmu ini teramat lucu dan menggelikan? Bei Hong Chun tidak mampu menjawab. Mendadak dia pun menyadari kejadian ini memang lucu dan menggelikan, begitu jenaka sampai ingin rasanya dia menangis tergerung-gerung sepuasnya. Yap Kei berkata pula, kau kira rumput ganja itu bisa membuat kau melupakan segala derita dan dendam sakit hati, apakah orang lain juga bakal melupakan dendam dan sakit hatinya terhadap kau? Bei Hong Chun mengakui akan kebenaran arti ucapan Yap Kei, memang dia berpikir demikian. Setelah menggelanapasi Yap Kei berpidato lagi, sebetulnya kecuali rumput ganja itu, masih ada sebuah benda di dunia ini sama saja dia pun bisa membuat kau lupakan derita dan dendam kesumat, tak tahan Bei Hong Chun bertanya, apakah itu-itulah pengampunan? Pengampunan kalau toh kau sendiri tidak kuasa mengampuni dirimu, orang lain mana bisa mengampuni kau Yap Kei mengoceh terus, tapi seseorang bila mana dia sudah dapat benar-benar mengampuni orang lain, baru dia bisa mengampuni pribadinya sendiri, oleh karena itu jika benar-benar sudah mengampuni orang lain, orang lain pun akan mengampunimu, tertunduk kepala Bei Hong Chun. Tidak sukar untuk meresati kebenaran ajaran filsafat ini. Di dunia kehidupannya, selamanya dia berpendapat bahwa membalas dendam jauh lebih tepat dari pengampunan, itu lebih memperlihatkan kebesaran jiwa laki-laki. Tapi mereka lupa untuk benar-benar bisa melaksanakan pengampunan ini, bukan saja harus memiliki sanubari yang bajik di lembari cinta kasih nan suci, dia pun harus punya keberanian pula, keberanian yang lebih besar daripada membalas dendam. Sungguh hal ini jauh lebih sulit tercapai daripada membalas dendam itu sendiri. Untuk selamanya Bei Hong Chun tidak akan mengerti akan teripusaka ajaran Nabi Hong Chun ini. Oleh karena itu, meski orang lain sudah mengampuni dia, dia toh tetap tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia menderita, menyesal, mungkin bukan lantaran kesalahan dosa dan perbuatan jahatnya, adalah karena seluruh dosa dan kesalahannya sudah terbeber dan diketahui orang banyak. Seharusnya rahasia ini selamanya pun takkan mungkin diketahui orang lain, seharusnya aku bisa bekerja lebih baik, jari-jarinya terkepal kencang, keringat dingin bercucuran membasai sekujur badannya. Penyesalan macam apapun, sama saja bisa membuat orang menderita dan sengsara. Mendadak dia menubruk ke depan, direnggutnya guci arak di atas meja kecil sana, dengan lahapnya dia habiskan sisa arak yang masih diada dalamnya. Lalu pelan-pelan dia rebah telentang, mabuk tak sadarkan diri. Mengawasi keadaan orang, tiba-tiba timbul rasa simpatik dan kasihan yang tak terlukiskan dalam sanubari apke. Dia tahu orang ini selanjutnya takkan pernah mengalami hidup bahagia dan gembira meski hanya sehari saja. Orang seperti dia, sudah tidak perlu orang lain berusaha menghukumnya, karena dia sudah menghukum dirinya sendiri. Sunyi tenteram dalam merumah itu segala pertarungan dan derita sudah berselang. Bisa melihat dan menghadapi suatu tragedi yang dimulai dari permusuhan, terakhir karena adanya pengampunan, sungguh tak usah diragukan betapa riang dan gembira hati setiap orang. Mengawasi Yap Kei, muka keripu Ting Jun Hang menjadi cerah, sorot matanya pun cemerlang. Penuh diliputi perasaan yang tak kuasa diutarakan dengan kata-kata. Jelas itu bukan rasa terima kasih saja, namun semacam perasaan agung yang lebih tinggi daripada terima kasih dan hormat. Baru saja dia hendak membuka suara, dilihatnya putri bungsunya berlari naik ke atas loteng. Muka Ting Hun Pin yang pucat kelihatan gugup, katanya dengan napas tersengal-sengal. Samko sudah pergi, tiba-tiba teringat olehnya bahwa Lok Siawka pun adalah samkonya, maka cepat sekali dia menambahkan, kedua samko sama-sama pergi, dua samko tanya Ting Jun Hang mengerut kening. Ting Ling Tiong pergi sendiri, kita berusaha menahannya, tapi dia bertekad mau pergi, yakki dapat memahami perasaan hati Ting Ling Tiong. Dia merasa dirinya tak ada muka untuk tinggal lebih lama di sini, dia harus melakukan Dharma Bakti untuk menebus dosa-dosanya. Memangnya Ting Ling Tiong adalah pemuda bajik dan bijaksana. Asal dia diberi kesempatan untuk memulai dengan baik, kelak dia pasti akan bertindak dengan baik pula. Untuk ini Yap Kek cukup yakin dan mengerti, dia pun percaya kepadanya. Karena mereka memangnya satu keturunan dari tunggal ayah lain ibu. Ting Hun Pin berkata pula, Lok Siawka pun pergi, dibawa pergi seseorang, dia tidak mati tanya Yap Kek. Kita semula mengira luka-lukanya takkan tertolong lagi, demikian tutur Ting Hun Pin, tapi orang itu bilang dia masih punya care untuk mempertahankan hidupnya, siapakah orang itu tanya Yap Kek pula. Aku tidak mengenalnya, sebetulnya kita pun tidak mengizinkan dia membawa Lok. Lok Siawka pergi, tapi kita tak mampu berbuat apa-apa untuk merintangi dia, terunjuk rasa kaget dan takut pada mimik mukanya, tuturnya lebih lanjut, selamanya belum pernah aku melihat ada orang yang memiliki, kepandaian silat setinggi itu, cukup hanya mengebas tangan perlahan saja, kita semua tak mampu mendekati badannya, orang macam apakah dia desak Yap Kek seorang laki-laki berlengan satu, mengenakan jubah panjang warna kuning dari kain yang aneh, sepanjang matanya seperti abu-abu yang kaku mati, belum pernah kulihat metu semacam itu, Ting Jun Hang berjingkat dari kursinya, teriaknya, Ki Bu Bing, Ki Bu Bing. Nama ini seolah-olah juga membawa kekuatan iblis yang menyedot pikiran orang, berkata Ting Jun Hang, dia tidak punya sanak tiada kadang, dia pun tak punya teman, Lok Siawka selamanya akan dia pandang sebagai anak sendiri, jika dia mau membawa Siawka pergi, Siawka pasti takkan mati, agaknya orang tua ini sedang menghibur hatinya sendiri. Tiba-tiba disadari oleh Yap Kek bahwa orang tua ini bahwasannya tidak mirip dengan laki-laki tua dingin kejam seperti yang sering dia dengar di luaran. Mukanya yang semula kaku dingin lambat laun menampilkan gejolak hatinya, mulutnya komat kamit menggumam, kalau dia sudah kemari, seharusnya dia menemui aku, Yap Kek tertawa dingin, ujarnya, dia takkan kemari, karena dia tahu ada seorang murid Siawli Tam Hoa berada di sini, apakah kau kira dia tetap belum melupakan sakit hatinya terhadap Siawli Tam Hoa Yap Kek menghela nafas, ujarnya, ada sementara persoalan yang selamanya takkan bisa dilupakan, karena, karena Ki Bu Bing adalah manusia sejenis Bek Hong Chun, selamanya dia takkan bisa meresap di arti suci dari pengampunan, demikianlah batin Yap Kek, tidak dia utarakan, karena dia tidak mengharap setiap orang yang hadir di sini bisa berbuat seperti dirinya, mengutamakan cinta kasih kepada sesama manusia. Pada saat itulah, daun jendela yang semula tertutup tiba-tiba terbuka oleh hembusan segulung angin kencang yang aneh. Lalu dia mendengar seorang berkata di luar jendela, sejak tadi aku sudah berada di sini, sayang sekali kau tidak melihatku, suaranya dingin dan congkak, setiap patah katanya diucapkan pelan-pelan, seakan-akan dia tidak biasa melimpahkan isi hatinya dengan tutur kata yang semestinya. Untuk menunjukkan jalan pikirannya, biasanya dia menggunakan care line yang lebih langsung. Jalan pikirannya selamanya tidak perlu dimengerti orang lain. Ki Bubing Hanya mendengar suara perkataan orang, Yapke lantas tahu bahwa Ki Bubing berada di luar. Pelan-pelan dia membalik badan, maka dilihatnya seorang laki-laki berpakaian serba kuning seperti batang tombak tegapnya berdiri di bawah pohon liu di pinggir empang. Raut muka orang tidak dilihatnya, hanya tampak sepasang matanya yang aneh, sepasang matu yang mencorong dingin berkilat seperti sinar matu binatang buas. Sepasang matu itu pun sedang mengawasi Yapke, tanyanya, kau ini kah Yapke Yapke Manggut-Manggut? Kau tahu aku ini siapa? Tanya Ki Bubing. Yapke Manggut-Manggut pula. Agaknya dia tidak keralah bila Ki Bubing mengira dirinya pemuda ceriwis oleh karena itu bila tidak perlu bersuara selamanya dia tidak buka mulut. Lama sekali Ki Bubing menatapnya, mendadak dia menghela napas panjang. Yapke amat kaget, sungguh tak pernah terbayang olehnya bahwa laki-laki ini pun punya saat untuk menghela napas panjang. Berkata Ki Bubing pelan-pelan Sudah beberapa tahun aku tidak berjumpa dengan Li San Hoan, selama ini aku selalu mencarinya, mendadak dia tarik suara dan berkata lantang, karena aku ingin mencarinya untuk bertanding mengadu kepandayan apakah pisau terbangnya yang cepat atau pedangku yang lebih cepat. Yapke diam, dia hanya mendengarkan saja. Ternyata Ki Bubing menghela napas pula, ujarnya tapi sekarang aku sudah merubah niatku, tahukah kau kenapa sudah tentu Yapke tidak tahu. Karena kau jawab Ki Bubing sendiri. Karena aku Yapke melengak keheranan. Setelah melihat kau, baru aku insaf bahwasannya aku memang tidak bisa mengunggu Li Li San Hoan, sorot matanya yang dingin dan suaranya yang kaku tiba-tiba berubah amat mendeluh dan rawan, lama sekali baru dia melanjutkan, Loksiawka hanya tahu membunuh orang, tapi kau, tiga kali turun tangan, ketiganya berusaha menolong jiwa orang, pisau memangnya alat peranti membunuh orang. Tahu kera bagaimana menggunakan pisau membunuh orang, tidak sulit, tapi untuk bisa mengerti kera bagaimana menggunakan pisau menolong jiwa orang, sungguh suatu hal yang sukar dilakukan. Sungguh Yapke tidak nyana bahwa Ki Bu Bing tahu juga akan makna ini. Kehidupan sebatang karanan sungi, agaknya sudah menggugah kesadaran laki-laki yang tak berperi cinta kasih dan membunuh manusia sebagai kegemarannya. Mendadak Ki Bu Bing bertanya pula, tahukah kau akan Pek Siaw Seng Yapke Manggut-Manggut? Daftar alat senjata adalah merupakan koleksi buku karya Pek Siaw Seng, di dalam lembaran sejarah buku karyanya itu sudah meninggalkan lembaran yang tak mungkin dihapus lagi. Berkata pula Ki Bu Bing, Walaupun dia bukan seorang lurus, namun buku karyanya itu cukup objektif dan adil, Yapke percaya. Sesuatu yang tidak adil, takkan lama bisa bertahan. Tapi buku karya Pek Siaw Seng tentang senjata-senjata itu tetap bertahan dan masih menjadi bahan pembicaraan serta diakui segala lapisan dunia persilatan sampai sekarang. Siang Kuan Kim Hang memang mati di tangan Li San Hoan, tapi ilmu silatnya memang kenyataan lebih unggul dari Li San Hoan, Yapke Pasang Kuping mendengarkan. Pertempuran Siang Kuan Kim Hang melawan Li San Hoan sudah menjadi lembaran legenda bagai cerita dewa tak saja di kalangan Kang Ou. Dongeng memang cerita yang paling mengasyikan, tapi sering-sering tidak sesuai dan lepas dari kenyataan. Ki Bu Bing berkata, Li San Hoan dapat membunuh Siang Kuan Kim Hang, bukan lantaran ilmu silatnya, adalah karena keyakinannya, selamanya Li San Hoan percaya dan yakin benar, bahwa setia dan keadilan lurus pasti bisa mengalahkan sesat dan kejahatan, kebenaran dan keadilan selalu akan hidup di dalam sanubari kehidupan manusia umumnya. Oleh karena itu dia menang. Ki Bu Bing berkata pula, waktu mereka bergebrak, hanya aku seorang saja yang menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri, aku bisa menilai betapa ilmu silatnya, kenyataan memang tidak setinggi kepandaian Siang Kuan Kim Hang, selama itu aku tetap tidak mengerti, care bagaimana dia bisa menang. Tapi sekarang aku sudah mengerti, nilai sejati dari sesuatu senjata sebetulnya tidak terletak pada senjata itu sendiri, namun terletak pada apa yang dilakukan oleh Nyayap Ke mengakui akan kebenaran komentar ini. Bahwa Li San Hoan bisa membunuh Siang Kuan Kun Leong adalah bukan lantaran dia ingin membunuh orang sehingga dia dipaksa turun tangan, apa yang dia lakukan terhadap Tian, dia tidak berdosa terhadap sesama manusia, dia tidak bertindak jahat, oleh karena itu dia takkan bisa dikalahkan, seorang bila dia bertempur, berjuang demi keadilan dan kebenaran maka dia takkan bisa dikalahkan. Ki Bu Bing berkata lebih lanjut, jika Pek Siow Seng juga tahu akan teori ini, maka dia harus mencantumkan nama Li San Hoan di tempat paling atas, pisau terbangnya nomor satu di seluruh jagad, Nyayap Ke mengawasinya, tiba-tiba timbul rasa hormat dan segannya terhadap seorang yang sukar diselami dan dijajaki harkat dan jiwanya. Siapapun dia bila sudah mengetahui akan pengertian yang mendalam ini, dia patut dihormati. Ki Bu Bing tetap mengawasinya, katanya pula, oleh karena itu bila sekarang ada orang mau membuat daftar urutan senjata, maka dia harus mencantumkan pisaumu sebagai nomor satu dan tiada tandingan di seluruh jagad. Karena apa yang kau lakukan barusan, siapapun takkan mampu melakukannya, maka nilai dari pisaumu itu jelas dan pasti takkan ada senjata lain yang bisa mengunggulinya. Hembusan angin berlalu, meniup daun pohon melambai, bayangan Ki Bu Bing seolah-olah ikut lenyap tertiup hembusan angin ini. Memangnya dia orang yang susah diraba, mirip dengan angin yang tidak bisa dipegang. Yap Kei tegak berdiri menyongsong hembusan angin, terasa dadanya bergolak dan mendidih, lama sekali sukar diredakan. Ping Hun Pin berdiri di samping mengawasinya terlongong, sorot matanya pun menunjukkan rasa cinta dan hormat. Perasaan perempuan memang aneh, jika kau tidak mendapat penghormatan mereka, maka kau pun takkan memperoleh cinta kasihnya. Mereka, kaum perempuan, jauh berbeda dengan laki-laki. Laki-laki bisa jatuh hati dan bercinta kasih terhadap sesamanya karena mereka kasihan dan simpatik, perempuan hanya cinta terhadap laki-laki yang dihormatinya saja. Jika kau melihat perempuan mencintai seorang laki-laki karena rasa kesehan, maka kau boleh berkepastian, cintanya itu tidak akan murni, jelas takkan bertahan lama. Sudah tentu Ting Jun Hang dapat merabah isi hati putrinya, dia sendiri pun merasa bangga akan sepak terjang. Anak muda yang satu ini pemuda seperti ini, siapapun yang menghadapinya pasti akan merasa bangga. Ting Jun Hang menghampiri ke sampingnya, katanya, sekarang tentunya kau tidak perlu menyembunyikan riwayat hidupmu, Yap Kei manggut-manggut sahutnya, tapi aku pun tidak bisa melupakan budi luhur keluarga Yap yang mengasuh dan mendidiku sampai sebesar ini, kecuali kau, kata Ting Jun Hang. Mereka tidak punya putera yang lain, mereka tidak punya anak, oleh karena itu kau tetap siap, ya, tetap siap, Yap berarti daun dan kei terbuka benar, Yap Kei, Tentunya kau heran kenapa aku menanyakan semua ini kepadamu, tapi tidak bisa tidak aku harus bertanya, karena, dia berpaling kepada putrinya serta mengawasinya dengan tersenyum, katanya lebih lanjut kalem, karena aku tinggal punya putri bungsu ini, jika aku harus menyerahkan dia kepada orang lain, paling tidak aku harus tahu siapa orang yang kupas rahi, siapa si dan namanya, sekarang dia sudah tahu pemuda ini bernama Yap Kei, dia yakin seluruh umat perselatan di kolong langit ini, cepat sekali pasti akan tahu akan kebesaran namanya, tamat.